Hai, hari ini kita coba buka ini Soalnya 30 sudah pulang dan sudah lihat dengan sand fender Aduh, suhu, suhu Oke, overall the car is okay dan dia sudah bisa dipakai Gak dari itu juga jadi mobil overall aman Speedometer sudah diganti, relay sudah diganti Asal dudukan sekarang sudah diganti, dan thank you DMD untuk membantu gue Ngerjain mobil ini, Btw, vulgarnya sekarang open Home service atau bawa mobil kalian ke tempat yang butuh reparasi Jika kalian tidak punya waktu, jadi kalau kalian punya mobil Kami harus nonton SK30 gua, gua kerja, karena untuk gua kerja, adik gua kuliah, gak ada waktu Lu bisa 1 DM, vulgaris, nanti tim vulgaris bakal bantu mobil kalian untuk dibenerin ke bengkel anggaran kami Dan pastinya harganya juga enak Dan charge fee nya hanya 50% dari total cost pekerjaan Terus ini apa sih yang gua beli, ini ada kartet untuk interior 30 Ini adalah peredamnya 30 untuk dibagi mesin Karena peredamnya sudah jelek, kita kasih peredam biar dia lebih suaranya gak terlalu kuat dan nanti panas juga Kemudian dari sisi interior juga gak banyak yang diubah Oke, speedometer sudah diganti ya Ini speedometer sudah diganti pakai yang cukup tambah Dan udah source feeder juga Dan udah source feeder juga Kita gua tunjukin Terus relay relay udah nyala aman semua Sekalian gua tunjukin sedikit source feeder nya Oke, gua akan tahan pintu disini Pindahan giginya pendek Dan sekarang enak Dan beberapa waktu lalu Ada kejadian yang dia ngabisin aki banyak banget Karena apa, karena ternyata di mobil ada alarm nya Jadi sekarang relay alarm nya dicopot Udah gak ada lagi alarm-alaraman Jadi setiap kali kita buka pintu Lampu sen itu gak akan nyala Which is actually better Terus mobil gua Kalo liat disini Ini udah gak ada masalah ya Oh btw gua juga udah ganti Disini gua udah pakai LED bukan lagi halogen Ini masih halogen Lampu tembak dan lampu senjanya pakai LED Ini gua scotlet kuning Lampu low beam Karena udah pakai LED Dan gua udah bener-benerin juga Dudukan-dudukan fitment Side skirt dan lain-lain Semana rasanya agak keluar sedikit Ini gak keluar sedikit Sekarang kita ke mobilin Sinabil Mobil Sinabil ini Mau gua bener-benerin Cuman karena Balik lagi gak ada waktu Mobil nabel itu masih ada problem Karena tiga bulan gak nyala Itu problemnya Satu di AC AC nya gak dingin Entah satu hal yang copot atau apa Kemudian gua juga akan ganti injektor nya dia Dari yang ijo Jadi yang 328 Atau 528i Atau B28 nya dia Ini kan masih Keliatan ya Tapi ijo lah Dalamnya itu bawaan B20 Bakal diganti ke B28 Yang CC nya lebih gede Jadi tenaga akan lebih keluar Oke Paling itu dulu Nah sekarang Kita akan unboxing Bareng-bareng E30 Oke Ini Paket tadi Ini ada Baut dan Clip nya Ini memang khusus untuk E30 Ini bakal dipasang di Kapasin Ini miripnya apa ya Tech insulation Tapi belakang nya sih Yang kita bakal pakai Jadi ini yang akan ditunjukkan ke luar Yang W Ini ada Quality apa gitu Ini akan bagian-bagian bawah Bagian silver di atas Dinempel Ini harus dibolong-bolongin Karena ini clip-clip nya harus dibaut Kita lihat nanti Kurang lebih seperti ini Dan bagian bawah ini untuk Si Tuasnya Harusnya ada covernya Tapi nggak ada Ntar jadi Netupnya Nempel ke bagian Disini aja Si anjing gua Nih Kita pasang Telephone nya Semoga cakep Ini ada mobil sampah Cuman Minjem doang Tapi ternyata nggak diapa-apain Cuma ngangkat doang Ini basic Ini mobil ini Suruh tahajud gitu Suruh Tait akhir Terus Ini 30 Ini 30 Udah dipasangin peredam 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 Nih Cuman tinggal 2 baut lagi Situ sama situ Biar dia nggak lepek-lepek Tinggal urusannya Patrick Kerjain Pat Kerjain Galer lagi anjing Oke 30 Peredam sudah dipasang Foclon juga udah dibenarkan Yang kiri kita putus Terus Ini Nih Nggak tahu Gue udah pakai sen Pada kiri Sekarang Pada Patrick Yang sedang ngasuk Di jalan Mobilnya Tinggal nunggu kampakan Coba lihat di bagian kap mesin Ini dia modalan Love Untuk peredamnya VTEC Dan dia ada slot Untuk bagian Ini Nanti dia Slot itu buat bagian Si Throttle body Dan sebenarnya Kalau pengaruhnya Banyak Sebenarnya nggak terlalu banyak Cuma untuk meredam suara Dan meredam Panas saja Jadi nggak terlalu Panas Panasnya kurang signifikan lah Katanya Patrick Ya masih Ngerjain-ngerjain mobil Busuknya ini Ini Kemudian mobil Nabil Masih ada problem Di AC Colokan AC nya Copot Dan gue udah coba Gontok ganti Masih nggak nyala Gue akan bawa ke Mas Supri Dan insya Allah Dia akan bisa mempertulkan Mobil AC Nabil ini Dan ngerjainnya Pastinya pakai Dari tim Full Garage Karena gue ada Tim untuk kerjain mobil-mobil Di rumah Dan Yang nanya-nanya Bahkan mobilnya bakal diapain Bakal di mobil Bakal dibenerin Restorasi ulang Apalagi kap mesin yang modelnya sudah begini Cat ulang Satu body Warna hitam Agak glitter Interior juga bakal dibenerin Dan Kalau kalian belum tahu Atau masih inget Pintu belakang masih belum bisa dibuka Ada yang putus dalamnya Interior masih begini Ya udah biarin aja Mobil Nabil Cuma dipanas-panasin doang Setiap Empat hari sekali Panas-panasin Haaah Mobil gue sih aman ya Seperti itulah Daily Vlog Minggu ini Sambun panen ya Gak muat 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 E30, sebelumnya itu udah pernah gue difiliki lah, tapi kayaknya belum sepenuhnya, jadi ini kita akan difilis sedikit, karena ada beberapa hal yang langsung dikerjain di E30 ini, hari ini masih belum benar, jadi kita ganti strutnya pakai yang bagusan sedikit. Oke, yang pertama E30 ini kasis dan karatnya udah benar, kemudian kemudian gue pecah di sini juga dan benerin di Pandorama Garage, dan di ripen ulang, ini, ini, ini di ripen ulang, masalah RPM juga sudah benar, untuk tabel lagi, kemudian pasang sand fender, pastinya ini punya E36 napil, yang pre facelift minta yang di sini, artinya kan punya E30 nggak begini, tapi gue pasang di sini karena ya namanya butuh sand fender ya, terus ada masalah interior, juga nggak banyak yang dibuka, interior, speedometer cuma diganti, pakai yang bagus sedikit, kemudian RPM udah benar, gage juga udah benar, tempat udah benar, bench udah benar, kemudian kalau dari versi mesin, 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 sebenarnya nggak banyak yang diganti, cuma ada peredam, ini kita pasangin peredam, peredam ini mereknya VTEC insulation, kita beli Rp 50.000, kita pasang sendiri, dan kebiasaan, not much of a defense, cuman memang agak lebih adem dan nggak lebih palas aja ya, si kita mesin ya, kemudian next adalah benerin AFR, hair flow ratio, terus mungkin benerin starter juga, karena starter juga suka nggak nyala, suka nggak hidup, sekarang yang mau diganti adalah LED lampu, kita udah pake, kita udah pake, kita udah beli, nggak beli lampu yang pasti seperti, kita udah ambil, kali ini kita kan coba wiring untuk nyalain, karena perlampuannya udah nggak bener, jadi kita udah harus ganti, halogen fog lamp udah bener, nyala, screen-screen juga udah benerin, Alhamdulillah, nggak ada kejadi-kejadian lagi kebakaran-kebakaran, jadi sekarang kita akan coba pasang LED di lampu Rp 30, itu punyanya, ya yang inilah, oke, Rp 30, perkabalan lampu LED-nya sudah, kita coba dengan lampunya nyala, ini MD lagi nutupin kabel-kabelnya kebuka, yang juga bakal ditutup, perkabalan memang agak ngaco sih emang mobil, jadi ntar expose wire bakal kita tutup, kita coba tutup, serapi mungkin, sebagus mungkin, jadi nggak banyak expose wire, dan pastinya akan lebih aman, nanti gue tunjukin lampu LED-nya gimana, karena ini mobil akhirnya akan lebih terang sedikit, cuma karena kita masangnya ketika siang, jadi penerangannya belum bisa kita setting, agak malem nanti baru kita bisa setting, karena ada tuasnya kan secara manual, itu baru bisa kita setting ntar malem, ini dia lagi bentuk-bentuk, ada satu set lagi, lampu ini akan kita pasang di A36 Nabil, tapi mungkin nggak sekarang, karena ini mobil juga nggak bisa nyala, jadi i don't see the actual reason, why should i put the headlamp here, other than gabut, eh gua panasin dulu mobil ini bentar, itu belum nyuci mobil yang 30 ini, oke, yang 30 udah kita cuci, sekarang gue tunjukin di mobil, kita nanti lampu yang tadi dari yang awal lampu beam-nya adalah halogen, jadi LED, bisa dilihat ya, sekarang LED, dan kita nggak tahu seberapa terang sebenarnya, karena ini nggak pakai balas atau apa, jadi kita cuma menuker lampu halogen H1, jadi lampu LED H1, ntar lagi malem, dan ntar lagi mau hujan, dan bodohnya saya, saya ingin disi mobil ini, Insya Allah ini nggak apa-apa, cuma sudah LED dan Insya Allah lebih terang daripada halogen, dan juga lebih adem dan lebih dingin lah ya, dibanding halogen, karena halogen panas banget, berapa kali dia putus terus gara-gara kepanasan kabelnya, sekarang udah benar, kita pasangin LED, untuk mobil-nobil, untuk mobil-nobil nggak bisa kita maapain dulu, karena kebetulan mobilnya juga sentrable sedikit, jadi ke depan ini dan E36 gua yang bakal difontainin terus, dan E36 gua yang ada di sana, itu bakal kita repaint balik ke Mauritius Blau, karena Puton kayaknya sudah habis di era aja, kita akan ganti kurang lebih bulan depan, kita akan ganti jadi Singleton lagi, sampai jumpa di next episode. Terima kasih telah menonton!